Pada kesempatan ini, Bupati Merangin Al-Haris menyerahkan bantuan dari PMK Perangin kepada pengurus IKM. Bantuan yang diberikan berupa satu unit mobil ambulans dan bangunan untuk mesmerangin. Pada kesempatan ini, Bupati Merangin, Bupati Merangin, Bupati Merangin, Bupati Merangin, Al-Haris, SSG. Mobil ambulans yang dihibahkan akan dioperasionalkan untuk membantu masyarakat merangin yang berada di kota Jambi. Fasilitas ambulans diberikan secara gratis yang dikelola oleh pengurus IKM. Sementara bantuan mes yang diberikan oleh PMK Perangin kepada pengurus IKM, lokasinya berada di Jalan Raden Abdul Rahmat, RT 34 Lorong Mes Merangin, Kelurahan Kenali Besar. Selama ini penggunaan mesmerangin tidak dilengkapi payung hukum berupa perda. Kedepan, dengan pengelolaan oleh IKM, maka PMKAP akan segera menerbitkan perda tentang pengelolaan mesmerangin. Bagi warga merangin yang ingin menginap di mes, tidak dikenakan biaya mahal. Mereka hanya dikenakan retribusi uang kebersihan. Itu menurut pendapat saya sebagai pengelola pada saat ini, itu tidak apa-apa, terserah dari pemerintah meranginnya. Karena mungkin pemerintah merangin ini perlu PAD untuk masukkan di pemerintah merangin. Yang mana selama ini kan, pemuda merangin ini memang tidak ada perda yang mengatur tentang siapa yang menginap di sini harus membayar per kamar atau per kepala. Jadi, kalau menurut pendapat saya, untuk penyerahan tidak apa-apa. Jadi, selama ini bang, siapa saja yang pernah menginap di sini? Adakah dari pemuda lain seperti kabupaten mana gitu? Kalau yang menginap di mesmerangi itu bang, tidak banyak gitu kan. Yang mana penginapnya umumnya itu adalah rakyat biasa gitu. Karena yang mungkin dari lembaga pemerintah atau jabat-jabatnya di merangin itu kebanyakan yang mereka menginap itu di hotel-hotel gitu kan. Dan mesmerangi ini kurang dimanfaatkan.